Tahan nafas Tahan 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 4 1 2 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 4 5 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 6 5 6 6 6 6 8 9 9 9 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 18 18 19 19 19 18 19 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 25 25 25 dan kini beliau menjabat sebagai Executive Director di Universitas Pelintang Harapan Medan mata kuliah yang sudah beliau ajarkan adalah bisnes, wira usaha, accounting, finance, hospitality management, dan pepajakan selesai Selain itu beliau juga sudah menulis buku-buku mengenai sistem perpajakan Indonesia dan mengenai kewirausahaan dan saat ini beliau juga berjabat sebagai Kepala Departemen Uji Kompetensi di Asosiasi Konsultan Pajak Publik Medan, Mulai dan tutup periode 2016 hingga 2021 ya hadirin sekalian bukan sekedar bukan sekedar sarjana-sarjana kertas mari dengan tutup tangan beriak sama-sama kita sambut Bapak Ali Pitful terima kasih 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 itu di Piagetawang, Lantai Timangbus. Jadi saya disitu melayani sekitar 1,5-2 tahun. Terakhir saya dipilih kesempatan dalam nipu-grup untuk join the group. Dan saya tentu untuk dipehidrat sampai pada hari ini. Mungkin sebelum saya mulai. Saya ingin kasih tunjukkan atau video. Nah ini mungkin recently, just 2 weeks ago, kami itu di kampus mengadakan acara Wisuda. Wisuda kamu kedua. Nah, waktu saya itu diminta untuk share a topic. Saya ingin sebenarnya topik apa sih yang kita perlu sharekan. Karena saya lihat satu verahena, dimana banyak mahasiswa ataupun pelajar yang recently dating dan sebenarnya penting gak sih sekolah itu. I'm not talking about kuliah, mungkin sekolah. Termasuk ikut-ikutan seperti ini. Sebenarnya ini kan salah satu program di mana we can enrich ourselves. Tentu tibia gitu ya. Why you have to spend your time with Apatris Mansion before you can go to Fodomoro, enjoy the facilities desk, infotime, and all other things. Daripada paling baik kesini gitu. I just arrived, Madam. Karena I went to Jakarta for meeting. Jadi saya evening money tiba, terus kebetulan langsung hari ini aja ya. Nah tapi, saya waktu di kontak oleh Miss Tisa Cang. Kebetulan I've been knowing her for many years. Dia bilang, Pak, bisa gak? Sebenarnya hari ini di kampus sendiri kan juga ada kegiatan. Jadi, saya harus beri waktu seperti apa. Tapi saya dengan senang-napi, saya mau direksi ini, saya mau share. Karena saya pikir ini menjadi suatu fenomena, mungkin tren, tapi sesuatu yang sebenarnya harus diperhatikan. Nah, ketika kita bisuda, atau tahan kuliah, sebenarnya mulai actually you face. Apakah ada yang bertanya, mungkin saya lihat disini ada mahasiswa saya itu dulunya yang sudah tamat ya. Nah dia datang juga, dia pikir nih, sebenarnya dalam kemis kuliah ini sekarang gimana gitu. Oke? Nah, cuma kasihkan dulu, sepertinya fenomena ini, setelah yang terjadi dalam diri anda. Biasakan hari ini. Belajar, Hehehe Ya, biar bisnisnya aman. Kamu cepat di lawar BUMN atau BUMBN, bulan kitasannya tutup dulu. Bisa kan, nanti tak. Sekarang, kamu akan ditanyakan kecil lagi ya, Jadi, basically, apakah Anda pernah dihadapkan dengan pertanyaannya seperti itu, khususnya yang sudah pertama kuliah, Apalagi pada hari Wissuda, orang-orang tanya, setelah orang-orang tanya tentang CPNS, karena ini sudah dihadapkan CPNS dalam beberapa hal ini, benar dong? Nah, kemudian ada juga yang bilang, apakah kamu mau berkahwin? Saya pernah tanya, masih suatu yang, Would you come to this university? Jadi, basically, saya tanya, terus dia bilang, ada yang fontifnya memang dia benar-benar mau keadaan degree. They want to learn something and get a degree. Ada yang cuma berpikir, ah, saya ke kampus-kampus yang, kata kutip, ke Bonafit. Mama saya suruh saya gaya, pria-pria kaya, atau cewek-cepa yang kaya, married. Pertanyaan itu. Tapi ada juga mungkin yang pikir, ah, cuma itu dapatlah. Jadi, this is a situation di mana kita mau menghadapi satu trend, yang saya lakukan survei secara simple dengan mahasiswa saya, saya dapatkan beberapa jawaban seperti itu. Jadi, I'm very surprised, ketika mungkin kita tuh selain sekali mendengar yang tadi, yang seperti pangatan dan pangatan. Nah, mungkin next time dulu. Next, next lagi langsung. Tau nggak? Siapa kan beliau? Oke. Siapa kan beliau? Kemudian, next. Tau nggak? Steve Chow. Steve Chow. Steve Chow. Nah, kemudian yang saya mau tanya di sini. Next pertanyaan berikutnya adalah, Apakah persamaan dari kedua figure tersebut? Tadi yang melihat semua. Kita, 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 kita aja ya mungkin ya. Anything. I bring some super news. Nanti mungkin ya, transform. Kita kasih. Ya, silahkan. Berapa ini belakang? Sama-samaan CEO. Sama-samaan CEO. Oke boleh. Mungkin, kasih dulu ya. GIF-nya ya. Eh, belum. Tapi belum. Belum. Sama-samaan CEO. Sama-samaan CEO. Sama-samaan CEO. Sama-samaan CEO. Sama-samaan CEO. Oke boleh. Mungkin 4 tahun coba. Sama-samaan CEO. Sama-samaan CEO. Sama-samaan CEO. Iya. Sama-samaan CEO. Iya. Jadi. Jadi. Eh. Ya memang. Mereka itu adalah komplit di suatu perusahaan yang cukup besar. Tapi. Persamaan figure yang saya mengatakan di sini adalah. Orang historical events. Orang historical events. Orang historical events itu mengambil mereka dua itu. Dalam berbagai seminar. Dan mengatakan itu sebagai contoh pengusaha sukses. Tapi pakai norma B ini di belakang. Mereka itu drop out ya. Oke. Nah. Ketika kita ikut seminar-seminar bisnes. Seminar motivasi. Banyak yang akan harap mengatakan. Kesuksesan akademis. Tidak menentukan kesuksesan dalam berbisnes. Apakah kita setuju? Ada bilang belum tentu juara satu di kelas. Sudah juara kelas. Tapi lu pasti itu akan sukses dalam bisnes gitu ya. Nah. Ini adalah pernyataan. Nanti di akhir sesi. Kita coba lihat apakah pernyataan ini kita benarkan. Atau kita revisi. Atau kita ganti. Atau seperti apa. Oke. Next. Nah di sini basically. Menurut saya. Saya tidak mengatakan langsung sekarang. Saya tidak mengatakan jawaban. Bahwasannya pernyataan itu benar atau salah. Tapi yang saya akan katakan di sini adalah. Menurut saya sangat berbahaya. Kalau semua orang. Termasuk mungkin di sini ada yang parents. Yang orang tua. Atau you're going to have kids. Atau mungkin yang sekarang lagi kuliah. Itu berpikiran bahwasannya. Sukses akademis tidak penting. Yang lain. Tidak usah kuliah. Atau kuliah cuma ambil gelar gitu ya. Pokoknya. Ada yang tanya saya sih. Maksud saya, Pak. Gelar ini kok banyak ya. Pak. Ambil dimana. Ambil dimana. Saya bilang, you know. I have to do a lot of assignment and things and so on. So that I can get those degrees. Ini gak lampang sih sebenarnya bisikling. Nah. Kita akan melihat sebenarnya. Betapa bahaya kalau memang. Persepsi. Yang mengatakan sukses akademis itu tidak penting. Next. Nah. Di sini saya katakan. Perhatikan. Jangan salah baca pola. Mungkin. Orang-orang tadi itu. Ya seperti Steve Jobs. Atau Bill Gates. Yang dikatakan itu. Mereka drop out kuliah. Atau mereka berhasil. Mereka cuma lihat. Eh. Dia drop out. Apalagi kalian kuliah mungkin. You let your parents know. Tidak usah lah. Mahal. Apalagi ada kampus mungkin. 100 jutaan. Oke. Eh. Kau tidak paham Yesus. Tidak usah deh. Dan sebagainya. Nah. Teman-teman saya sekarang bertanya kepada saya. Eh. Actually I'm preparing my PhD right now. Tidak usah. Jadi mereka tanya. Kenapa sih kamu harus ambil S3 lagi. Itu dan sebagainya. Nah. Itu kembali. As what Akris mentioned. The purpose of your life. Nanti ada kaitannya sangat sias dan ikat. Tapi yang paling saya balik ke cerita tadi itu. Mengenai dua orang. Yang kesamaannya di drop out. Oke. Kita jangan cuma lihat aku sisi. Tidak melihat sisi lain. Jadi polanya itu kita harus perhatikan. Nah. Next. Kita lihat beberapa fact. Next. Next. Yes. Yang tadi dikatakan mereka itu sukses. Dan mereka drop out. Mereka itu sebenarnya sudah terlalu mahir. Mengikuti curriculum of university class. Even though they are not joining the classes. Tapi sebenarnya basically mereka itu sudah bisa gitu. Jadi tidak semua orang punya kemampuan yang sama seperti itu. Next. Yang kedua. Fact yang kedua. You know what they're doing. Mereka itu melakukan survei. Mereka melakukan research sendiri. Jadi PR mungkin di kampus kan ada di kerjain gitu. Tapi dia untuk merasakan proyek yang sebenarnya lebih sulit daripada tugas akhir. Recently all government changed law of regulations. In education. Itu seperti dulu kan kalau S1. Yaudah suruh skripsi. Suruh joki. PA atau joki skripsi. Ngerjain selesai ya. Mudah-mudahan. Terus submit. Terus misu sudah. Pindah stringnya. Nah. Tapi. Yang sekarang itu terjadi atlas. Tidak semudah itu. Bahkan. Asyarabit. In our university. Kita sudah menggunakan jasa. Ya. Search software yang kita beli. Untuk. Memeriksa. Plagiarism. Tonitin. Itu sudah pakai itu. Jadi semua paper harus diskredit di situ. Jadi joki-joki. Last akhir itu pelan-pelan. Pelan-pelan nggak bisa. Dan itu bukan hanya kepo-kepoan. Setelah university. Gampangan sendiri. Sudah. Mewazifkan. Tidak. Kemudian ada lagi harus berbicu. Nah. Dan sebagainya. Nah. Itu mungkin PR-PR yang dikerjakan di kampus. Tapi those two persons that I've made example before. Mungkin mereka itu sudah mengerjakan project mereka. They do research. Untuk menghasilkan apa yang mereka hasilkan pada saat ini. Itu lebih sulit. Daripada mereka mengerjakan tugas kuliah mereka. So. No wonder even they don't know. They also can be successful. Next. Satu lagi. Kecerdasan. Setiap orang memiliki tingkat intelijensya yang mungkin bisa berbeda. Jadi kita nggak bisa bilang. Oke. Si A bisa. Si B langsung bisa. Si C juga bisa. Padahal hal sama-sama di mentori oleh orang yang sama gitu. Karena level tingkat kerjasan kemampuan berbeda-beda. You know as a lecturer, sometimes we think. Khususnya kalau mau ngajar bahasa. Ada kan di teaching Mandarin as well. Jadi kalau saya tuh di kampus pernah ngajar matang kuliah Mandarin for spirituality. Kemudian saya dikasih mahasiswa. Empat puluh orang katakan ya. Itu dari background yang berbeda-beda. Tujuan saya adalah saya mengajar bahasa Mandarin untuk keperluan perhotelan. Tapi ternyata dia basic Mandarin aja nggak bisa gitu. Nah saya nggak bisa paksa. Terpaksa saya kotokkan. Saya maksudnya ini kayak gulia atau ngeles gitu. Tapi because my purpose. Saya orang itu bisa mendapatkan skill itu. Jadi terpaksa saya bagi. Saya bagi dulu. Kitab awal, pelan-pelan baru masuk. Jadi yang lebih bisa itu dengan mentoring nggak bisa. Saya bagi susunin kursinya itu. Round table. Bukan kita pakai susunin round table. Yang bisa mentron di sini. Yang nggak bisa nanti kamu gabungin ya di sini. Saya atur. Nah maksudnya saya kasih ujian dulu. Karena saya realize. Tingkat kesedarsan semua orang berbeda-beda-beda. Ini langsung tak stabil di kita. For you yourself. You don't force yourself. Karena nggak bisa sama. Oke? Itu tiga facts. Nah di sini. Namun. Ada juga yang suka buat alasan. Hari ini belakang nggak bisa ya. Udah tamat. Kayak pertanyaan pada video tadi. Kita tanyain kamu. Kamu mau saya PNS. Mau gimana. Lu tuh nggak tahu mau gimana buatnya. Dan look what research you tell your parents. You tell your friends. Guys. Saya tuh kuliah banyak kegiatan. Pagi, siang, suami, moyang. Ada seminar, ada hari. Ada itu. Nggak bisa. Sehingga saya tidak bisa berbisnis gitu. Saya nggak bisa berbisnis. Saya nggak bisa kerja. Saya nggak bisa berusaha. Nah. Jangan jadikan kuliah sebagai alasan. Oke? Next. Nah kenapa? Kuliah itu menjadi satu problem. Atau penghambat bisnis. Kalau kita tuh tipikal mahasiswa yang kuku. Pasti kuku. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Jaman saya ketika saya kuliah dulu. I have finished my meditation degree. Di Medan. Di Methodist University. Jadi kalau mau. Dulu tuh. Kita kampus. Nggak ada kegiatan apa-apa. Tidak ada. Indua bisnis. Nggak ada. Platform seperti ini. Jadi baik. Mahasiswa. Sudah lama. Alumni. Apa-apa. Bisa gather and can learn things from. A lot of inspiring people. Perhaps ya. Nah jadi. Kali itu dulu. Datang. Pulang. Datang. Pulang. Kadang-kadang tunggu dosen. Kalau teberapa jam gitu ya. Nanti duduk. Nama ku Aideri paling tinggi. Kalau enggak tuh. Ngobrol-ngobrol. Mereka akan saling makan di daerah sana. Lalu makan. Ngomong-ngomong. Ulang. Terus kita gak pikir. Sabtu itu. We want to join this kind of activity. So I think. You know. Era has been changed. Masa kita ini sudah berubah. Jadi dulu yang gak ada platform begini. Tapi sekarang sudah ada. Nah thanks. Ya tuh. Ini panitia nih. WMSM itu panitia takut-takut dulu. Bagi sekali. Jadi bukan kuliah pulang-kuliah pulang. Kalau tuh kuliah pulang-kuliah pulang. Definitely itu penghabar. Enggak. Enggak ketemu orang. Enggak buat networking. Why not you take the opportunity? Next. Next. Nah. Menurut saya pribadi. Kita jangan katakan kuliah itu penghabar kita untuk berkarya. Berbisnis. Berkarir. Nah. Sebenarnya kuliah itu bisa bersama hati kita. So problems. Sebenarnya itu sebenarnya metode kuliah juga sudah banyak berubah. Dulunya mungkin ya face-to-face. Ngomong dan sebagainya. Terus kedepan malah-malah kita sudah mengubah umur yang bagi apa. Sebenarnya ya kadang-kadang bahkan untuk perkuliahan. Kebetulan minggu lalu kita juga launching program. Kita tuh launching program online. Jadi kita we run a digital marketing communication program. And I think the first thing I done. Itu full online. Karena kita pikir apa? Sekarang juga banyak orang yang pikir kerja. Tapi dia bener-bener bisa belajar kan? Terus online itu gimana? Kenapa dia berpikir kalau online learning nggak usah hadir begini? Tidak tak mungkin. Enggak. It's more to balance it. Jadi ambil pengalaman yang berbeda-beda dari setiap platform. Kalau misalnya online, kayak internet kita itu, kita tetap ada quality assurencenya. Jadi, dari layasan satu ke layasan lain, kalau lu gak luar inflexion, lu gak stomach, gak SM, itu lu gak bisa pikir berikutnya. Itu masih. Tapi, when you come to the platform like this, also take opportunity untuk apa? Untuk berjajari. Networking. Misalnya, Anda tahu tadi, bikin mana apa yang singkat, yang saya kasih 40 menit ya. Nah, apakah memungkinkan tadi ketika masuk, itu ada yang say hi to each other gitu. Kalau dulu, mungkin sekarang bisa say hi to each other. Jadi, katanya bisa-bisa alamin dong. Jangan sepuluhnya, kalau bisa tanya, tanya tuduhnya. Atau cuma ketika dia duduk, dia akan saring teman-teman dia yang dia kenal gitu. Kenapa tidak duduk itu, okay, you're my friend, my classmate. Pasal tinggal ke tempat lain yang gak di atasnya masuk, you take opportunity. Jadi, saya bilang ke mereka, ada yang nangis-nangisan. Sampai selesai event itu nangis-nangisan. Saya gak pernah kerjain PR se-menguanti gini. Tapi, saya tanya dia lagi. Kalau zaman dulu kita kuliah, mungkin kita dapat platform begitu. Nah, jadi task-based learning method itu sebenarnya sudah mengarah ke sana. Jadi, bukan hanya sekedar kita datang, pulang, 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 pulang. Kita sekarang itu sudah mengarah di sana, dan bahkan banyak sekali universitas sudah mengarah ke project. You learn by project. Jadi, bukan ujian tertulis lagi gitu. Oke, next. Nah, saya mau mengatakan di sini, kalau ada yang mengatakan sebenarnya orang-orang yang di drop out itu, yang sukses-sukses bisnis itu sebenarnya dia gak perlu, gak perlu apa ya, gak perlu kuliah gitu ya. Ayah, you know, sebenarnya dalam bisnis apapun, sebenarnya kita butuh, kita butuh ilmu itu. Nah, ini tolong dicolok dulu ya. Dah. Dicolok speaker-nya. Nah, ini adalah satu video. Saya mau mengatakan bahwasannya Facebook-nya. Sekarang sudah hampir anda tinggalkan. Bisa baru ngomong, kemarin ibu lalu mengenai social media. Saya bilang, siapa yang masih pakai Facebook? Terima kasih. Kenapa? Bisa kenapa masih pakai Facebook-nya? Karena bisa ketemu sama teman SD, SD, SD. Untuk itu kalian ketemu ya? Tapi kalau misalnya yang baru, can you apply? Lebih banyak ke Instagram-nya atau Facebook? Kalau saya apply-nya kan ada di update di Facebook apa ya? Cuma di Facebook page. Oh, tapi lebih banyak Instagram. Lebih ke Instagram. Karena kita tahu pesertaannya tuh, user-nya lebih banyak di situ. Ya, meskipun gak dipakai lagi. Tapi sebenarnya asal buat dari Facebook itu apa? Cepat kita lihat. Kalau diklik video. Beth, kamu dati klik video. Bisa. Here, here's now. Done. Ex--1 now. Perfect timing. Eduardo's here and he's going to have the key ingredient. Hey Marj. Mardot. Do you know this for the? A candy kinala. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi target itu goes di tengah-tengah C2 di tengah-tengah Clear, harus jelas Kemudian berikutnya adalah Productivitas Bagaimana anda bisa menyaksikan pekerjaan Dengan sebaik dan secepat mungkin Bukan hanya cepat, tapi harus baik juga Untuk ini, ada berapa tips? Next Next aja langsung Satu, dua, tiga, empat, curi Mungkin bisa sebelum kuliah Sesudah kuliah atau jalan istirahat You do your business Or you do something related to your world Or your dreams, what you want to do Ini sangat parah sekali Kalau kita suka pendapat kerjaan, ah masih belum deh Besok lah, PR-nya besok, tugasnya besok, gak mau dulu Kemudian, kalau memang ada Hal yang benar-benar kerja, silahkan Aksen, gak usah hadir Jadi saya bukan katakan disini, surga, oh ya ada aksen Sip class ya Tapi kalau you really have things to do And you think it's important, sama dengan kita yang kerja Kalau misalnya kita punya sesuatu yang kita rasa Masa value-nya itu benar-benar kita mau sampai Itu searah dikontrol kita Okay, I can take leave Saya misalnya leave dari kampus Ya saya kisah-kisah yang sama pejabat gitu Same with you Saya yakin setiap kampus itu pasti punya jari-jari-jari Dua kali lah, tiga kali lah gitu ya Jadi I use that Kemudian terakhir, jangan bolos kuliah Jangan katakan terus harus bisnis, ini penting banget Saya mau dapat duit itu Tapi you manage your time Jadi time management is also very important Okay, next Kemudian disini study skill Nah, bisa belajar banyak dalam waktu reaksi singkat Pasal hari ini Punya satu harian Oke, bagaimana harus mengatur waktu Supaya in the entire day Kamu bisa dengan waktunya sehari ini Bisa belajar banyak dari many-many speakers yang hadir pada hari ini Ada? Ada? Ada apa? Ada yang datangnya 30 ribu Hidroponik ya? Oh, hidroponik 30 ribu Oke, tidak hidroponik lokal dan bukan impor Lokasi penjualannya Lokasi penjualannya Lokasnya yang diberi sebagai pasar bulan Semuanya sama Depends on how they sell it Depends on how they sell it Ya, and how they can market for them Oke, jadi Jadi, if they're going to market for them Is there a possibility we can sell 50,000 Dengan sehari kata Even 1 million? Bisa Even 1 million If they can make marketplace Nah, sebenarnya Yang saya mau katakan disini Mengenai kisah staker worth 30 ribu Some people might say Itu 9 ribu, 12 ribu, 10 ribu, 50 ribu Atau mungkin 1 juta gitu ya Kalau hanya mikir staker worth though Nah, yang saya pikirkan adalah Menteri yang tadi saya katakan 30 ribu, 50 ribu harga worth staker itu Karena saya pikir mengolahnya Kalau jadikan dari jus mortal Harganya bukan 10 ribu mungkin You go to, you go to 7 places Like sacrifice some of that Mungkin Satu belas jus mortalnya bisa hargan Rp. 20 ribu Atau Rp. 60 ribu gitu Nah, what is the lesson of GS? Langsung aja Yang ketiga Value creation skill Jadi lihat peluang nih Mortel itu kalau kita cuma pikir Itu ajalah mortal yang di pasar Jualannya di pasar Beda-beda pasar gitu aja Jadi Rp. 12 ribu dan Rp. 10 ribu gitu Why not some people will say Itu mungkin bukan salah Bukan segala jalan jual nih aku Yang saya pikirkan adalah Bagaimana you use this single Ikat wortel To do another piece Atau memasihkan yang lain This wortel mungkin Saya nyarap ini beda Jadi kita lihat peluang Jadi jangan mengenai memasihkan wortel But what you can do with that Seikat wortel gitu ya Next Nah yang terakhir adalah Sales and financial skill Nah Berdapatkan profit Dan bagaimana mengaworkasikannya Untuk menghasilkan ruang kembali Ini patahnya itu Pak Tris Hantu Bagaimana untuk PNS Tapi saya gak share terlalu banyak Misalnya ada waktu terbatas Tapi yang saya katakan disini You get the money You spend it Kalau jaman-jaman sekarang itu Untuk yang mirip-mirip-mirip And so on Itu kalau punya duit sedikit Itu liburan Langsung Itu saluran semua Soalnya tempat-tempat liburan Yang saluran lebar Kalau untung pada project Itu profitnya bukan Di investasikan ke yang lain Bukan per seminar Atau mungkin you do In other things like Afrika was shadowed Mungkin di investasikan Dalam usaha Tapi use the money Langsung jalan-jalan Lihat di mana tiket Pursi kosong Pursi gratis Pursi gratis Pursi kosong Harganya Harganya 0 atau apa Langsung beli Nah Invest Menghasilkan kembali profit Next Oke Nah Tips to take away Next Langsung Yes Nah tadi yang saya katakan Di awal Seminar motivasi bisnes Menyuarakan kesuksesan akademik Tidak menentukan sukses dalam berbisnes Saya menyatakan disini Next Saya sudah setuju Menurut saya bukan semuanya salah Tapi perlu Next Direvisi Prestasi akademik Tidak sejalan dengan prestasi bisnes Apabila anda hanya salah jalan kertas Wuuu Tapi kalau anda bukan salah jalan kertas Tidak bukan pulang-pulang pulang Jangan katakan bahasanya Prestasi akademik itu tidak apa-apa Saya buat sesi ini nanti Nanti Saya sampai-sampai hari Sabtu datang ke sini Untuk dekonstasi seperti ini Nah tapi Kalau sejalan anda buat Itu karena anda bukan sejalan kertas Jadi you take opportunity Network Ya Belajar Ada problem Dipesarkan Ada project Dipelajari Itu anda yang berguna Untuk ketika anda Bener-bener go to the market Nah jadi Intinya saya mengatakan disini Mau buat usaha Atau kerja Apa apapun ya disini ya Pembelajar Berlanjutan Itu paling penting Lifelong learning I always believe in that There's some of my friends that told me Ayuh Gampain lu ngambil TST Ambil ini ambil itu Saya bilang Saya bukan punya gelarnya Nah masalah Ademi saya butuh sebagai seorang lecturer Tapi ya What I want is I go through the process I know how to be researched How to do deep research And how I can contribute in my career I know the purpose of my life Jadi saya tahu memang saya Proposennya di education Even I have passion in food In cooking Tapi saya tahu Ini adalah bidang saya Like what Pak Chris mentioned The purpose Mungkin kalau Pak Chris Mungkin kalau Pak Chris Talking about Ya I have the same faith as well I'm also Christian Jadi tadi ke satu hal Yang Pak Chris katakan Mengenai Gimana kita ditempatkan Kita bisa Apa ya Membuat yang terbaik buat tempat itu Nah Ijini saya Ambil satu ayat wakitab Kebetulan Itu iya dan iya Buasnya ayat wujud Karena yang Pak Chris Jadi Bagi teman-teman Yang mau nanya Boleh Tangan-tangan aja Entah dari pamitia Dan dari pamitia Bisa saya Mainnya Ke teman-teman Oke Dari saya dulu ya Pak Ada pertanyaan nih Untuk Pak Ariefing Bukan kaleng-kaleng Tanya saya adalah Tanya saya adalah Pertanyaan tinggi Itu untuk mengejar ilmu Atau mengejar karir tak? Oke Sulit ya pertanyaan Mengejar ilmu atau mengejar karir? Oke Tentu kita lihat dari perspektifnya Perspektifnya Mahasiswa Kalau dosen mungkin karir ya Salah satu Oke Dari perspektif mahasiswa Saya pikir itu Awalnya ilmu Dan dari situ itu berkembang Itu karir Seperti yang saya katakan Kalau kita memang manfaatkan Platform itu Whenever we study Oke Kita belajar disana Kita bisa aplikasikan nantinya Itu menjadikan kita Jadi setelah juangan itu bisa dijalankan Dengan persamaan Apabila we are good In doing the plan management Jadi First For your knowledge Kemudian go to your career Terima kasih Terima kasih pak Terima kasih Silahkan Oke Silahkan Terima kasih Ya pak Kalian nama saya Siska Kalau saya ingin bertanya Bahwa misalnya di kuliah itu kan termasuk Itu hard skill Sedangkan menurut saya Bisnis itu termasuk soft skill Dimana kita bisa memakai dengan produk Nah pertanyaan saya adalah Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan Hard skill kita Sekaligus juga soft skill kita Terima kasih Oke Nah Hard skill dan soft skill ya Saya kira sekarang pada saat sekarang ini Banyak sekali Platform-platform pendidikan Saya tidak sebut label universitas aja ya Kalau saya benar nama merek itu kayaknya promosi gitu ya Nah sebenarnya beberapa universitas Saya katakan mungkin yang di luar negeri lah contohnya ya Itu ada beberapa universitas Singapura Ministry University SMU Nah sebenarnya universitas dimana saya melayani Juga kita sudah mengaplikasi ini Hard skill dan soft skill Sa perasaan bersamaan Nah kalau dari lembaga pendidikan sendiri Lembaga pendidikan itu sekarang sudah Beralih dimana bukan hanya menawarkan knowledge ke student Tapi kemampuan-kemampuan presentasi Bagaimana berkomunikasi Yang mungkin itu dibutuhkan ya Pada saat kita itu marketing Kita jualan gitu ya Even kita mau jual diri aja Kita perlu skill itu loh Jual diri tangan putih bukan negatif ya Tapi jual diri amin yang personal branding gitu You also need to be able to talk You get to talk in front Bagaimana bisa berkata-kata dan Menyampaikan inspirasi kamu ke orang lain Jadi kalau dari segi universitas itu sekarang sudah ada Yang namanya disebut dengan Holistic Education Oke Nah kamu boleh tanya sendiri Gimana menyebabkan itu Again Nanti saya promosi lagi nih miskicam You join certain of event like this It will definitely enrich you Jadi mungkin ada kampus yang lebih konvensional Itu yang belajarannya cuma knowledge Kita dapatkan dari platform-platform lain seperti ini Tapi kemampuan ada kampus yang memberikan dua-duanya It's good gitu Jadi saya pikir ya Bagaimana ada dua opsi tergantung Which way they want you to see Oke Ada pertanyaan lagi? Silahkan Sekarang saya punya pertanyaan untuk bapak Semoga Ya berharap bapak bisa menjawab ya Dari kuliah kami ya Kuliah kami itu meharuskan kami itu dengan target ya Target itu udah mendapatkan kerja Jadi Sembari dari kuliah dan kerja itu Bagaimana kita untuk memilih suatu Kerja dengan waktu kita kuliah Padahal itu sesuatu hal yang penting Sebenarnya kuliah itu penting Dan pekerjaan itu penting Karena kita itu Perlu berkarir Jadi Menurut bapak Bagaimana untuk memilih Dan bagaimana kita untuk Gimana ya Ada Alasan juga ya Tanda kutipnya ada alasan Karena teman Dan teman dari saya juga Ada Susah untuk Mengatur wakunya Dari kerja Sampai ke guru-guru Untuk kuliah Sudah terlambat Dan lain sebagainya Terima kasih Oke Terima kasih Oke Nah tadi saya ada gambarnya 6 bubaga Kalau kelihatan itu 1,2,3,4 Dan ada tulung C Yang pertama You need to know your purpose Tujuannya apa? Saya suka sekali Tagi-pagi Pak Pak Chris memberikan Kino spisi tentang tujuan Purpose Karena Kita harus lihat kembali ya Namanya tadi siapa? Willi ya? Willi kita harus lihat kembali Itu purpose kita itu Sebenarnya apa? Nah memang kadang-kadang ada Ada kampus yang wajibkan kita Harus begini Harus begitu Ya benar Cara mengatur waktu itu Tidak mudah Ya memang kalau saya jelaskan About time management itu Bisa sesi terpisah lagi Jadi luka sesi baru gitu ya Nah tapi Jadi saya bisa kasih sedikit tips Tadi saya sudah katakan Memang Makan akur waktu itu Apa ya? Gak mudah Tapi tadi tips yang warna biru Bisa ditunjukkan Balik ke tadi Yang saya warna biru Nomor 1 Ya ada 4 point Yang ini Bisa ambil waktu di sela-sela itu Nah apakah kita itu Pulang kuliah Sebelum kuliah Atau bahkan istirahat Lebih miring Atau kamu itu jalan-jalan Atau makan di kantin Atau dimana Waktu istirahat You do your things Yang ini important Kedua Tapi penting Jangan tundang pekerjaan Kadang-kadang kamu punya PR Masih harus suka sekali Ah jalan-jalan masih lama Dua minggu lagi Buatnya kan diajar gitu Karena you You're given the assignment out You finish it gitu Jadi kamu Bener-bener gak keburu-buru Keburu-buru Saya yakin tuh Gap-buru Bahkan ada yang pernah minta saya Bahwa saya sih Judulnya The power of the purpose Saya sebenarnya tidak pernah Tujuh sih Karena menurut saya Gap-buru You have to prepare Nah kemudian Ada lagi Saya udah bilang Kalau kamu benar-benar setiap kampus Pasti punya jatah alasan ya Silahkan absen gitu Gap-bapak Gap-bapak Absen tapi Do meaningful things for you Tapi jangan lupa jatah Akhirnya gak menjadi final Fail lagi Habis atau begitu ya Yang terakhir Jangan mulus kuliah Karena you realize It's very good Dan kuliah and also Working on career Is important This mass Inisitif yang pent Oke Ada dua pertanyaan Habis 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 Satu lagi Oke Silahkan Terima kasih Berkenakan nama saya Seribawa Tidisa Saya mahasiswa Mereka Indonesia Yang mau saya tanyakan itu Bagaimana tanggapan bapak Terhadap mahasiswa Yang merasa dirinya itu Merasa salah jurusan dalam Kekuliahan Dan apa yang akan dilakukan Apakah dia ingin menantikan kuliahnya Atau malah meninggalkan Atau mencari jurusan yang pas dengan dia Terima kasih Oke Tadi namanya siapa ya? Kalau saya boleh tanya Itu apakah terjadi pada diri anda sendiri Atau Terima kasih Ada beberapa yang mengalami hal seperti itu Dan mereka gila yang banget Bingung mau memilih jalur mana Kalau misalnya bisa berkomunikasi dengan orang lain Itu lebih bagus sih Basically ya Nah jadi Pada dasarnya itu Mengenai salah jurusan Mengambil salah atau gimana Apakah saya drop out aja Terus saya buka Apple Orange Or watermelon Nah Jadi basically Yang saya katakan gini ya Memang yang penting di awal When you step in Kamu masuk ke jurusan tersebut You have to ask yourself Oke Again Saya berbalikannya itu Masalah purpose aja sih Terinspirasi dari Pak Kris gitu Jadi Tujuannya apa? Kamu mau apa? Kalau bicara-bicara itu Mungkin saya bisa tampak Selain dari purpose Mungkin passion Nah Itu harus dia juga Purpose Passion Attitude Kelakuan diri sendiri Nah Temen anda itu Apakah mampu Di bidang tersebut Dia bisa enggak Sebenarnya sekarang dia gluten Misalnya dia ngambil mungkin Di sini kebanyakan Entrepreneurship ya Nah dia akan Mau enggak Tujuannya Setelah dia selesai Dia mau jadi Pengusaha Itu harus Basically Before We proceed to another Question Another solution Nah tapi kalau salah saya Misalnya ketemu orangnya Yang ada begitu Pertama harus tahu Kalau memang dia juga saksi You go ahead Continue whatever Tapi bisa di semping itu Kan ada banyak ruang Waktu yang saya katakan di situ You can do Whatever you like Atau whatever Yang mungkin bisa Menjadi tujuan hidup kamu Di setelah-setelah yang posok itu Kalau datang Gini loh Sudah tahun ke-3 Tahun ke-4 Impossible Dia keluar dong Apalagi kalau biaya kuliah itu Dia orang tua Ya putih kebanyakan PRS as well Yang biaya itu gimana gitu Ada katakan saya beasiswa Ya pikirin dong Ya ayah satu Universitas yang bilang Saya beasiswa Masa kamu cuma coba Terus sekarang masuk Dan coba ke luar lah Kayak probation Tiga bulan Nah kan gak cocok seperti itu Tiga bulan gak Oh tiga tahun gak Pula lagi dari tahun Itu memang susah Paling cocok sih Dari awal Itu ditentukan Kalau kamu udah gak Berjalan Lihat masanya Kalau masih memungkinkan You find out Jati diri Maunya apa Apa pasnya apa Silahkan Tapi kalau gak bisa Beritahu ketiga Tepat Tapi diselah-selah Itu manfaatkan Untuk learn something That you think Is the purpose of your life Which feed to your question And also your end Thank you Thank you Thank you Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Dari platform-platform Seperti SMM Talk Apa yang bisa kita Oleh selain Knowledge dan skill Oke Yang pertama Pasti saya katakan Knowledge Soft skill Soft skill Untuk kita didapat ya Tapi Saya rasa yang lebih penting dari itu Mungkin SU SML SML Saya pikir SU Dia dapat apa Eh Sebenarnya kita bilang Tapi kalau Ya Saya ingin tahu dia dapat apa Tapi kalau dari saya pribadi Saya pikir platform seperti itu Sebenarnya Suatu aja Bagi kita Untuk dapat ilmu Untuk belajar semua skill Kemudian juga untuk Network Karena Our design and networking Is very important Makanya saya sayang banget Kalau peserta begitu banyak Yang dikumpulkan You don't know each other Gitu How about you yourself? What did you get? You passionate Saya jangan berangkat ya Kobi Yang Satu ya Yang paling penting Yang paling penting Yang paling penting Pengalaman-pengalaman seperti ini Yang menjadi moderator Berjumpa dengan orang-orang yang Yang paling biasa Seperti Pak Arifin Dan teman-teman kalian Adalah Suatu hal yang tidak bisa digantikan oleh Apapun Bahkan Dengan uang yang begitu banyak Kita Tidak bisa digantikan Jadi experience Pengalaman ya Pengalaman Networking Saya pikir itu sih Yang paling penting So take the opportunity Jangan cuma Dutup Bicara-bicara bersama lain Oke Oke Kita Oke Teput tangan pun Jangan cuma Oke 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 Pak Arifin Ini ada Oke Yang dapat kami Berikan untuk Pak Arifin Tapi saya juga banyak Tukaran juga Yang sedih sangat Cip Cip Sudah ada foto Teput tangan saya lagi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.